Jadi secara dasar itu kan kedaulatan itu adalah instansi kekuasaan yang paling tinggi Jadi kalau disebut berdaulat, maka di atas dia sudah tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia Itu yang disebut kedaulatan Jadi kedaulatan berbeda dengan kekuasaan Karena kalau kekuasaan itu masih bisa terbagi-bagi, masih bisa saling tupang tinggi Tapi yang disebut kedaulatan, sovereign, yang disebut sovereignty itu adalah instansi kekuasaan yang paling tinggi Nah, mengenai siapa itu, atau instansi kekuasaan yang paling tinggi itu siapa Itu diterima secara berbeda-beda di dalam sistem yang berbeda-beda Dalam sistem yang demokratis, instansi kekuasaan yang tertinggi itu rakyat, orang banyak, people Diakui bahwa instansi kekuasaan yang tertinggi itu pada rakyat Pada sistem yang totaliter, yang disebut instansi kekuasaan yang tertinggi itu bisa satu pihak saja Tapi diberi nama macam-macam Misalnya dalam Stalinisme, instansi kekuasaan yang paling tinggi adalah proletar Partai komunis, dalam Stalinisme itu begitu Dia biasanya menggunakan retorika bahwa kami adalah cermin sepenuhnya dari rakyat Retorikanya begitu, cermin sepenuhnya dari rakyat, seutuhnya dari rakyat Itu dalam sistem totaliter Dia mau mengatakan bahwa, dia mau mengklaim bahwa dirinya adalah representasi yang paling utuh Dari people, dari rakyat Sehingga dengan itu dia bisa menjalankan kekuasaan atas nama rakyat Yang utuh itu, atas nama kelas pekerja yang utuh itu kalau dalam Stalinisme Itu secara total Jadi dalam paham totalitarianisme, kedaulatan itu sebenarnya dipegang oleh sekelompok orang Entah namanya partai komunis, entah namanya kelas gitu Dengan mengarahinamakan orang yang banyak Dengan argumen bahwa yang kelompoknya yang kecil itu mentotalisasi seluruh sistem kekuasaan yang ada Itu kalau paham kedaulatan dalam sistem yang totaliter Di dalam pahaman demokratis Tadi dikatakan, saya katain bahwa Kedaulatan instansi kekuasaan yang tertinggi adalah rakyat People, orang banyak Bagaimana kalau menulis selenggarakan Nah satu, paham demokratis itu kemudian menggunakan Menggunakan institusi dan mekanisme tertentu Misalnya dengan sistem perokilan Bahwa kekuasaan itu karena yang punya itu orang rakyat yang banyak Dan rakyat yang banyak itu tidak pernah bisa secara tetap direpresentasikan Maka dibutuhkan satu momen khusus untuk merepresentasikan kekuasaan itu Misalnya dalam pemilu Untuk menghasilkan Wakil-wakil dari kedaulatan rakyat itu siapa? Wakil-wakil dari rakyat yang baru itu siapa? Presiden Anggota DPR Tapi orang-orang itu Presiden, anggota DPR itu Dia bukan si rakyat itu Dia adalah Instansi yang ditunjuk untuk mewakili kedaulatan rakyat Itu yang pertama Oleh karena itu Dia tidak pernah bisa mengklaim dirinya sebagai Totalitas dari kedaulatan rakyat Itu yang pertama Yang kedua Dalam sistem yang demokratis Karena ada kompetisi yang terbuka Tidak pernah ada satu pihak pemenang Sekalipun dia menang secara besar Tidak pernah ada satu pun pemenang komilu Yang bisa mengklaim dirinya sebagai wakil total dari kedaulatan rakyat Why? Kenapa? Karena Dalam sistem yang terbuka itu Kekuasaan itu Dicari Dibentuk dalam kontestasi Misalnya Saya mungkin menang pemilu 80% Tapi ada 20% yang tidak memilih saya Oleh karena kekuasaan saya tidak pernah Utuk dan penuh Itu satu kenyataan Yang inherent yang mesti terima dalam demokrasi Sistem kekuasaan saya tidak pernah bisa total Kalau orang atau kalau ada satu pemimpin Mengklaim bahwa kekuasaannya Bisa merupakan perwujudan total dari kedaulatan rakyat Itu kita sedang pelan-pelan Atau cepat-cepat mengarah ke dalam Stalinisme atau totalitarianisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!